Halo guys, kembali lagi bersama saya Dimana saya ingin membahas mengenai Diberkati dan jadilah berkat Dimana kata diberkati dan jadi berkat Sudah familiar di kalangan masyarakat Dimana kita meminta kepada Tuhan Supaya kita diberkati melimpah-limpah Dan kita pun membagi berkat dari Tuhan Kepada orang-orang Untuk memuliakan kembali nama Tuhan Terlebih dahulu jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan jangan lupa selalu simak video ini sampai habis Jangan disekip supaya kamu benar-benar Faham isi video ini Dimana Ratu Adil tim ini Tim Ratu Adil ini di channel Fakta Dunia Gaib Ingin meminta kepada Tuhan selalu berdoa Supaya diberkati berlimpah-limpah Dan bisa menjadi berkat bagi kamu semua Dimana kata diberkati dan menjadi berkat memang sudah familiar Tetapi terkadang ada pun orang yang sudah diberkati oleh Tuhan Tapi dia lupa dan dia makan sendiri berkat dari Tuhan Dia makan sendiri sehingga dia menjadi kaya sendiri Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan Dan hal itu memang tidak disukai oleh Tuhan sendiri Karena Tuhan lebih suka kepada orang yang diberkati dan mau jadi saluran berkat Orang kaya Orang kaya belum tentu menjadi orang sukses Tapi orang sukses sudah pasti dia orang kaya Apa arti dari kekayaan dan sukses itu sendiri? Kekayaan dinilai dari harta yang berlimpah Dan sukses dikatakan menjadi sosok yang berhasil Kenapa orang kaya belum tentu dia menjadi orang sukses? Karena orang kaya hanya dinilai dari harta kekayaannya Sehingga dia menjadi orang kaya Tapi orang kaya belum tentu menjadi orang yang sukses Karena orang sukses dapat dirai ketika dia orang kaya Mau berbagi kekayaannya Mau berbagi hartanya Kepada orang-orang miskin Kepada orang-orang lain Dimana memang orang kaya dapat berkat dari Tuhan Karena Tuhanlah yang menjadikan orang kaya Dan Tuhanlah yang menjadikan orang miskin Tapi terkadang orang kaya dia hanya menikmati kekayaannya sendiri Dia tidak mau memberkati orang lain Lalu bagaimana cara kita untuk memberkati orang lain Ada banyak cara untuk memberkati orang lain Tapi berkat yang berkenan di hadapan Tuhan Adalah berkat yang berkesinambungan Yang namanya berkesinambungan Adalah berkat yang diberikan Terus menerus tanpa henti Lalu berkat seperti apakah yang berkenan di hadapan Tuhan Berkat yang berkenan di hadapan Tuhan Ketika kamu mau membantu dan memberkati orang lain Berkesinambungan Terus menerus Contohnya Kamu membuka usaha Kamu mengangkat karyawan Kamu punya banyak karyawan Kamu beri setiap bulan karyawan itu Gaji dan hak yang dia miliki Sesuai dengan kemampuan dia Dan sesuai dengan skill dia Kamu berikan hak gaji yang dia miliki Itu salah satu cara memberkati orang Yang berkenan di hadapan Tuhan Karena berkat yang diberikan setiap bulan Karena hasil kerja dan karena perjuang dia Sekaligus keinginan kita Kerinduan kita untuk memberkati dia Tidak sia-sia Karena bila mana kita memiliki karyawan Tentunya Suatu bos pasti bertanggung jawab Terhadap karyawannya Karyawannya sakit Tentunya ada yang namanya tunjangan Dan selain kita memiliki banyak karyawan Tentunya seorang bos Memiliki beberapa tunjangan yang diberikan kepada karyawan Sekaligus fasilitas yang diberikan kepada karyawan Karena setiap karyawan Selain dia menjalankan tugas dan kewajiban dia Sebagai pengabdi Sebagai pekerja Dia juga memiliki hak yang mutlak Yang memang harus dia dapatkan Yang tentunya itu berupa gaji Itu adalah satu pemberkatan yang memang berkenan kepada Tuhan Karena kita bisa memberkati orang lain Terus menerus Lalu apakah ada cara lain Untuk memberkati orang lain Banyak sekali Kita bagi-bagi sembako Kita bagi-bagi amplop Kita bagi-bagi snek Itu juga pemberkatan kepada orang lain Karena apa? Apa yang kita berikan kepada orang lain Menjadi berkat bagi orang lain Tentunya orang itu bahagia Karena mendapatkan sesuatu yang berharga dari kita Walaupun kita memberkati orang lain Tapi Tuhan lebih suka Pemberkatan yang Terus menerus Atau berkesinambungan Berkelanjutan Sehingga kita bisa Membantu kehidupan orang itu Benar-benar membantu Kalau kita hanya sekedar memberi sekali saja Lalu tidak memberi lagi Mungkin saat itu kita bantu dia Tapi dia ketika dia kesusahan lagi Maka dia perlu bantuan lagi Beda kalau kita Membantu berkesinambungan Membantu terus-menerus Itu tandanya Kehidupan dia Kita topang Dengan berkat yang kita dapatkan dari Tuhan Kita berkati dia Untuk menopang kehidupan dia Dimana Orang yang sukses dan berhasil ini Tentunya dia orang kaya Orang kaya Bukanlahnya ditentukan oleh Seberapa besar Harta yang dia miliki Walaupun memang Orang kaya itu memang berharta Tapi orang yang sukses Dia memang orang kaya Memang memiliki harta Tapi dia berhasil Memberkati orang-orang Memberkati orang-orang Memberkati orang lain Yang menjadilah Terima kasih Sudah mau tonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like dan subscribe